Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, nama saya Nabil, saya dari kelas 6B Al-Jajari Saya mau presentasi tentang hasil percobaan okulasi Judul percobaan okulasi pada tumbuhan kamboca atau adenium Untuk mendapatkan jenis bunga baru Untuk melatih proses menyambung antara dua batang yang berbeda Untuk melakukan proses pengamatan pada batang yang diokulasi Dan bahannya adalah pisau, isolasi, penggaris, dan plastik Langkah percobaan Pilih dua batang yang akan disambung dengan jenis yang sama Akan tetapi berbeda warna bunganya Dua, ukur diameter batang yang akan disambung Potong harus sama baik batang induk maupun batang baru Potong pada bagian dalam tumbuhan adenium berbentuk V Potong pada bagian luar tumbuhan adenium berbentuk V Lima, sambungkan kedua batang lalu diikat dengan isolasi dan ditutupi plastik Dan seterusnya Hasil percobaan dari tabel pengukuran batang okulasi Nomor satu, panjang ujung batang okulasi tanaman A Nomor dua, panjang ujung batang okulasi tanaman B 4 cm Tiga, diameter daerah batang okulasi tanaman A 1 cm Empat, diameter daerah batang okulasi tanaman B 1 cm Lima, panjang sayatan tanaman A 1 cm Enam, panjang sayatan tanaman B 1 cm Tabel data perkembangan okulasi Nomor satu, 24 Maret 2020 Tumbuhan tidak layu 25 Maret 2020 Daun masih tetap segar dan kuncuk bunga tidak layu Tanggal 26 Maret 2020 Daun masih tetap segar dan kuncuk bunga tidak layu Tanggal 27 Maret 2020 Daun masih segar dan kuncuk bunga tidak layu Tanggal 28 Maret 2020 Agak berbunga Tanggal 29 Maret 2020 Berbunga Kesimpulan Daun tidak layu dan masih segar Dan berbunga Tabel analisis hak dan kewajiban merawat tumbuhan Nomor satu, hak tanaman Satu, disiram secara rutin Dua, terkena sinar matahari Tiga, tumbuh dan berbunga Kewajiban manusia Satu, merawat Dua, menyiram Tiga, memberikan ruang cahaya Dokumentasi kegiatan mengagumi ciptaan Allah SWT dengan merawat tumbuhan Tanggal 24 Maret 2020 Tanggal 24 Maret 2020 Bunga dirawat dan disiram Tanggal 25 Maret 2020 Setelah disiram Bunga muncul Muncul kuncup Tanggal 26 Maret 2020 Tiga, tanggal 26 Maret 2020 bunga layu dan muncul tunas baru muncul terusnya arroktu kata kalam deskripsi bagian-bagian tumbuhan nomor 1 bahasa Indonesia batang, bahasa Arab aljud 2, bahasa Indonesia daun, bahasa Arab alwarqo 3 akar, bahasa Arab al-budur 4, bunga, bahasa Arab al-fayyidah 5, biji bahasa Arab al-budur 6, buah bahasa Arab fakiyah pariwara membuat iklan menggunakan bahasa Jawa pada karel draw tanaman dijual asli 100% diokulasi membuat deskripsi proses terkait jual-beli hasil tanaman okulasi mendapatkan uang dari hasil okulasi belajar berdagang belajar menghitung harga dan belajar tentang pengembalian uang kepada orang-orang block block O2 to plants oculation tools and material pisau pisau selasi penggaris plastik steps pilih dua batang yang akan disambung tapi berbeda potong pada bagian dalam berbentuk V terus potong bagian luar berbentuk V lalu disambungkan SPK menghias pot oke sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan dari seseorang bagaimana cara kamu mensyukuri nikmat awal dan bahagia tumbuhan yang kamu mengumpulkan caranya bagaimana merawatnya dan menjeramnya setiap hari dan menjemurnya ke sinar matahari yang kedua apa haknya tumbuhan tersebut dan kewajibannya sebagai memiliki haknya sebagai tanaman disiram terus terkena sinar matahari dan bertumbuh dan berbunga kewajiban manusia merawatnya menjeramnya dan memberikan ruang cahaya oke selamat di presentasinya sedang bagus bagi menjaga diri lagi ya coba dilihat kelakuan bahasa indonesiannya di sebelah ke atas kita terus datang pembangunan populasi disitu kita lalu 28 Maret 2020 keterangan yang agak kemungkinan menurut Matthew kalimat tersebut efektif atau tidak bagaimana menjadi kalimat efektif tumbuhan 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 apa tumbuhan 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 hampir berbunga hampir berbunga hampir atau sudah berbunga sudah mulai kunci bunga sudah mulai kunci bunga berarti tanaman berarti mulai kunci bunga terkena sinar matahari dan disirami dengan air teratur teratur iya bersama wassalaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!